Sama kami di seputar Bandung Kremalam. Pemerintah menghadapi bonus demografi dan era digitalisasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menyiapkan berbagai pelatihan. Hal tersebut agar tenaga kerja di Jawa Barat terampil dan berdaya saing, sehingga engkau pengangguran terbuka pun dapat menurun. Hasil proyeksi penduduk pada 2010 hingga 2015 menunjukkan, Indonesia memasuki era bonus demografi dengan jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia muda dan lanjut usia. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar, Feri Sofwan Arief, hal tersebut menjadi suatu peluang sekaligus tantakan yang harus dikelola secara baik agar memberikan keuntungan di masa mendatang. Selain bonus demografi, Jawa Barat pun memasuki era digitalisasi dari berbagai sektor. Feri Sofwan pun menyatakan teknologi digital akan menciptakan 3,7 juta pekerjaan baru dalam 7 tahun mendatang dan mayoritas berada pada sektor jasa. Tiga tantangan ketenaga kerjaan pun dihadapi, yakni meningkatkan kualitas pendidikan, menyesuaikan kompetensi pekerja dengan kebutuhan pemberi kerja, dan membenahi mentalitas pekerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat pun menyiapkan berbagai pelatihan untuk kejuruan, kewirausahaan, dan pekerja migran agar tenaga kerja dijabar memiliki daya saing dalam menghadapi bonus demografi dan era digitalisasi. Kaitan dengan pelatihan, tentu kita harus melihat bahwa dari angka pengangguran yang ada di Jawa Barat yang relatif tinggi, meskipun dari sisi angka, persentase, antara 2016 ke 2017 terjadi penurunan. Pada saat kita lihat angka pengangguran di tahun 2016 mencapai 8,9, di 2017 menjadi pada posisi 8,2. Namun ternyata karena memang penduduk Jawa Barat adalah penduduk yang besar, pada kenyataannya jumlah pengangguran masih cukup tinggi. Sehingga kami ingin mendorong bahwa pelatihan itu bisa kita bagi menjadi 3 kelompok pelatihan. Kelompok pelatihan yang pertama, pelatihan kejuruan yang berkaitan dengan kompetensi. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja di Jawa Barat mencapai 22,39 juta, dan penduduk yang bekerja mencapai 20,55 juta. Hal tersebut mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja sebesar 2,69 poin dari tahun 2016 menjadi 63,34 persen pada tahun 2017. Namun berdasarkan data BPJS, pada Agustus 2017, 59,1 persen angkatan kerja Jabar berpendidikan SD ke bawah. Hal tersebut menunjukkan pengangguran terbuka disebabkan rendahnya kualitas angkatan kerja, dan rendahnya produktivitas disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal itu menjadi pendorong terciptanya masyarakat miskin atau hampir miskin. Budi Hartati, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.